Jangan lupa subscribe channel ini Ini dia kita akan segera masuk terlebih dahulu Sudah mulai ada step terdengar Dipikin di tempat tertumbang Malah detekin karena seorang sipit harus menghilang Itu saja Kalau kita melihat masih ada ninja elite yang berhasil Langsung menutup pergerakan dari STMSC kali ini 1-0 Ninja elite Okto baru main langsung dapet double kill Okto sih gak mau kehilangan tanggung ya Ini ya gue tau juga lah Okto Dia salah satu player yang Teras juga ya kita tau Sekarang Turunin di game yang kedua Injayu dengan menurunkan Okto Gue rasa Ada gaya gedor yang Luar biasa tingginya kali ini Jangan teman-teman dari STMSC Seperti biasa Maca butuh waktu Sipit butuh waktu Aldi TV biasanya yang gendong di early Bersama dengan seorang Kinsey gitu Masih belum dapet kesempatan diantara keduanya Dan kita akan masuk lagi menuju round yang kedua kali ini Observatory akan menjadi saksi Stacking demi stacking Gual akan segera terjadi diantara keduanya Oke Sabar dulu Uh Aldi TV dan juga Okto akan berduel Di jarak yang cukup dekat Okto berhasil memenangkan duel Aldi ini harus tertumbang kan Ini dia yang gue takutin dari seorang Okto ya Jarak deket tuh Bukan masalah banget buat Okto Aku tuh kenal banget buat tapping duel ya Dan kita melihat dari seorang Kinsey juga Bukan cuman dimakan Seorang dead Kawan-kawan dari Ninja U Elite Akan memberikan pembalasan kali ini Terhadap STMSC Yang sudah membuat mereka kilang satu poin Menisahkan dua punggawah STMSC Masih diserang Maca Bisakah Maca untuk melakukan duel kali ini Ih Alam keadaan ini cukup long Bersama dengan orang Sip Dengan serang Sipu juga yang Alam keadaan tidak baik-baik saja Tapi Maca Harus terjatuh Sweet bit kali ini Bantu beruntung duitnya Tapi tiba Akan sempat Dan harus menghilang Ninja U 2 STMSC 0 poin Wah Ini kayak tadi guys Ya kan Ini kayak tadi Seperti yang aku bilang Ini Ninja U Elite Carly game mereka tuh Kuat Berbanding terbalik sama STMSC Jadi Jadi menurut gue STMSC itu Bisa gue bilang Salah satu pelontar dari Ninja U Elite tau Kenapa? Karena STMSC itu Kayak Maca Kemudian Sipi Itu tuh Player-player yang butuh waktu Mereka gak bisa langsung main bagus Di 3 atau 4 game pertama gitu Tapi kalau udah dapet temponya Mereka main yang ngeri banget Ninja U Berbanding terbalik Ninja U itu adalah tim Yang bisa main bagus dari early Bisa main galak dari early Tapi lama-kelamaan mereka Suka miss antar satu sama lain Dan itu yang membuat dari Ninja U ini Kita sedikit sulit kali ini Dan kita akan melihat terlebih dahulu STMSC Lihat Ninja U Kalian bisa lihat Ninja U Elite Maupun Ninja U Itu rata-rata Poin pertama atau poin keduanya Mereka yang selalu dapat Mantap sama orang keduanya Ini mereka kuat banget Jadi dia lupa PD-nya tuh bener-bener luar biasa Pada saat Melawan siapapun ya Dan kita akan masih Memantau terlebih dahulu Macau udah mulai terjatuh Begitu saja Maka demi tembakan Buka cuma diusahakan Aldi tidak harus terkenak down Pertukaran terjadi Sipit tepatin satu penggawa di sana Halan juga harus menghilang di sana Laluan dua Tuh halan Coba direvive Sipit berduel Satu jump shot Coba dilakukan Dan ternyata Masih bisa menembahankan Serang Death dari serang Kinsey Coba berlanjut terlebih dahulu Kinsey yang terus memantau Keberadaan dari serang Death Di belakang ada satu Jump shot Kinsey berhasil Mendapatkan ke arah seorang Diki Dua lawan dua Deathnya gak sempat di-end Tapi lihat dari serang Kinsey Ditungguin begitu saja Sama seorang Halan Dan membuat dari serang Sipit Satu lawan dua Satu jump shot Berhasil mendapatkan Satu orang Death Kali ini apakah bisa Memangkan clutch ke Halan Langsung coba untuk Menangkut dengan cukup cepat Di-end terlebih dahulu Sama seorang Sipit Gak ada lagi Matkit dari serang Sipit Halan Coba untuk melakukan staking Dan coba untuk berduel Sama seorang Sipit kali ini Ini lagi dan lagi Kejadian realnya sama ya Halan sama Sipit guys Halan masih cukup unggul Dari segi HP Lihat Dimana adanya Alok Juga akan jadi penuh lagi darahnya Ini akan membuat Dari seorang Sipit Harus tumbang dengan sekali tembakan Sedangkan Sipit Akan memberikan dua kali tembakan Terhadap terang Halan Oke dibuka jalurnya Sisi kanan dan juga kiri Bakal coba diapan after tidak Dan sudah ada Pergerakan menuju ke dalam zona Yang akan coba dilakukan Oleh kedua player yang ada Satu jump shot Dibalaskan begitu saja Ini seseran di antara keduanya Dan terjumpa di antara keduanya Ini serang Halan Coba untuk melupakan diri Setup gluolnya guys Hampir aja Sipit dapetin kepala Tapi lihat Halan Respon gluol yang mengerikan Dan itu dia Sipit Ail merahnya sudah mulai keluar Satu point untuk STMSC Halan Kali ini Harus tumbang Ihh Itu guys Kenapa Alah langsung Tadi aku bilang Sipit darahnya Ini sekali tembak Kalo kena badan Sedangkan Sipit harus tembak Dua kali badan Nembak ke arah badan Dua kali Kalo mau menangin duel Tapi ternyata Kena kepala secara utuh Membuat Sipit Unggul kali ini Dua satu Itu ngeri sih Itu ngeri sih Dan kita akan melihat kali ini Dua satu Skor yang ada Ini jayu Halan juga gak bisa ada Gap reme Kalian bisa lihat ya Respon Gue Gue ngelihat Halan ini Ya walaupun semua skill Ini player chat itu luar biasa ya Tapi Maca Lalu terbuka Wow Ini Maca ada apa nih Sayang Sayang kita masih Masih belum tau Karena gue melihat Dari korang Maca Langsung beri tag Dan berhubung aja Satu jam Coba lakukan Kinzy kali ini Tidak bisa bertahan Aldi Tidak harus kandas Dan Halan menutup dengan cukup cepat Ninjayu Tiga Satu kali ini Ninjayu Elite Masih Coba Untuk Mimpin Keadaan sementara Yo 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 Yang di Youtube Nyabang bre Boleh dipencet lagi Tombol like nya kawan-kawan Udah menyentuh Keadaan 12 ribu Tanggung banget Kita tembuskan Keadaan 15 ribu Serta Aku belum refresh tadi Bre Gaming Sudah menyentuh subscriber 600 ribu Thank you Thank you survivor Naikin lagi Jangan lupa Di subscribe lagi ya Kita tembuskan Kalau bisa malam hari Ini 700 ribu Kasih paham 700 ribu subscriber ya Yang Biar Bang Bre nya ini Bahagia Besok menghadapi laga-laganya Yang ada Tapi tembakan Sudah belum terdengar Atau ditumbakin Si menghilang Dead juga Harus terjatuh disana Diki Berhasil mendapatkan Dua punggawa sekaligus Langsung membuat Sipit permain Dengan seorang diri Kali ini Bukan hal yang bagus Untuk Kawan-kawan dari STM SC Alan Terus menyaksikan Memantau Sekarang ada Sipit ya Sekarang Coba untuk berdual Di jarak dekat Tapi Sipit harus tumbang Sekarang seorang Okto Ninja Yaelid Memimpin 4-1 Prediksi score guys Guys Prediksi score Prediksi score Prediksi score Prediksi score Prediksi score Guys Ya Boleh Boleh Prediksi score Ada Kalau di komentar Boleh langsung Prediksi score Oke Kita melihat Lagi dan lagi Apa saja Yang akan Segera terjadi Karena dengan adanya 4-1 Jelas Ninja Yael Akan cukup Memimpin kali ini Ninja Yaelid Teman-teman Lebih tepat ya Dan kalau kita melihat Dari Kawan-kawan Ninja Yaelid Bantu berpengar Ini Sipit Gak terlalu jauh Tentara tempat Uh 7-2 7-1 Katanya 7-3 Oke Kita akan Lihat guys Siapakah yang Bakal benar Prediksi score Kali ini Inzi Untuk memantau Terlebih dahulu Tidak Coba untuk Menahan diri Aldi TV Masih coba Untuk bermain Di arah belakang Kawan-kawan Dari arah TMS Nampaknya Tidak Mau Gabah Kali ini Masih Coba untuk Menahan diri Bersamaan dengan Ninja Yaelid Juga yang Tidak Mau Mengambil Resiko Cukup Cukup Besar Pastinya Dan kita Akan melihat Lagi Bakal bertembakan Aldi TV Berhasil mendapatkan Seorang Halan terlebih dahulu Akan Kalau kita Lihat Kemaca Dan juga Aldi TV Akan bermain Dari arah yang sama Kinzi juga sama Kali ini Suara sudah mulai Terdengar Halan yang tumbang Jelas ini menjadi masalah Dead Harus tumbang Di tangan Seorang Kinzi Aldi TV Masih belum Menjual bersama Dengan seorang Diki berhasil Menangkan oleh Aldi TV Kali ini 3 player Harus menghilang Secara cepat Ninja Yaelid Tolongan poin Kali ini Menjadi 4-2 Dan sementara Kali ini Wah ini dia Yang Kalau kita melihat Agak Sikit sulit Pastinya Untuk Kawan-kawan Dari arah STMSC Kita masih belum Tahu Ada apa Nampaknya Dari Masa Iya Kayaknya Ini kemungkinan Kemungkinan besar Kemungkinan besar Macanya mental Macanya Kita gak tau ya Nanti kita Konfirmasi Karena Udah masuk Udah masuk Berapa round tadi 3 atau 4 round ya Baru Baru kerasa Dan Jadi itu Kalau tidak keluar Kita lanjutkan Tetap dari laga yang ada Alan Berasa Dapatkan seorang Maca Tapi hati-hati Kali ini Maca dijadikan upan Begitu saja STMSC Masih belum menyerah Bahkan Ternyata Depan Mempikirkan balasan Duel masih terjadi Respect Gluolf Nice banget Dari serang Dead kali ini Bakal coba Disukup lagi Jalannya Dan tidak akan Dibiarkan keluar Tapi Ternyata Ada seorang Sipi Yang langsung Merasa Masuk Membuat STMSC Kali ini 4-3 Injoy elite Ke sedikit sulitan Ini halan sih Dari tadi Kepancing Mulu Halan sih Kepancing Mulu Waduh Ini bahaya Kalau halannya Kepancing Terus Terus Di Tergap Terus Yang STM Juga sadar Ini Mereka Sudah Nggak bisa Ngapa-ngapain Nggak mungkin Diulang Jadi Mau-nggak Mau Yaudah Membiarkan Seorang Maca Untuk Bergerak Seorang Diri Saja Disana Tapi Diberikan Cover Juga Jadi Kalau ada Yang Kepancing Bisa Langsung Disambut Sama Kawan-kawan Dari STMSC Ini bahaya Ninja Elite Kalau bisa Dimanfaatkan Seperti itu Mereka Bakal Nilangkan Poin Yes Lagi Dan Lagi Akan Dengar Suara Step Maca Disana Akhirnya Tidak Ada Yang Melawan Oh Di belakang Alan Coba untuk Melakukan Duel Bersama Seorang Kinzi Hampir Saja Tumbang Satu Kepala Berhasil Dindarkan Begitu Saja Kawan-kawan Dari Ninja Elite Akan Coba Untuk Memberikan Membalasan Terlebih Dahulu STMSC Juga Masih Dengan Tiga Pengkawannya Kali Ini Masih Coba Untuk Menahan Diri Tarik Lagi Kana Belakang Gluol Bakal Coba Dipop Up Terlebih Dahulu Dipit Aldi TV Akan Coba Bergerak Satu Jamshot Berlakukan Kinzi Mampu Ditekkan Begitu Saja Kawan-kawan Dari STMSC Satu Jamshot Masih Bisa Memberikan Kill Dan Raha Teman-teman Masih Bisa Dan Like-nya Aku lihat Sudah menyentuh Ke arah 13.000 Di arah Youtube-nya Bre Gaming Thank you Survivor Yang ada Di Tiktok Udah Menyentuh Ke arah 8.000 Thank you Survivor Tap-tap Tembusin Ke arah 10.000 Kawan-kawan Yang ada Di Youtube Juga Boleh Untuk Dipencet Lagi Tombol Like-nya Adik-adik Kita Gaungkan Lagi Kita Hashtagkan Nomor 1 Kita Trendingkan Lagi Free Fire Dan Kita Akan Melihat Terlebih Dahulu Pertempuran Yang masih Berlanjut Kali ini Kawan-kawan Dari Rest MSC Bakal Coba Berdrag Tembakan Bakal Coba Dibuka Sipid Menerima Dibu Dibu Banyak Dikinya Bakal Coba Ditumbakan Begitu Saja Di tangan Seorang Aldi TV3 Penggawan Dari ST MSC Masih Bisa Berbicara Banyak Sampai Dikinya Masih Bisa Direvive Masih Coba Memimpin Terlebih Dahulu Dead Akan Coba Bermain Seperti Tupai Seperti Biasa Tupai Gaming Akan Coba Dimainkan Di antara Kedua Tim Coba Tupai Manja Dead Ngebuka Posisinya Hampir Aja Ngebuka Posisi Dengan Cukup Gegabah Itu Bisa Disambut Dengan Meriah Akan Coba Untuk Melakukan Tupai Gaming Kali Santai Narik Belakang Dead Harus Terjatuh Disana Bakal Coba Ditumbangkan Begitu Saja Halannya Juga Harus Kandas Di Tangan Seorang ADTV Tapi Macan ADTV Juga Harus Tumbang Kali Ini Okso Masih Bisa Memberikan Perlawanan Tapi Tidak Terlalu Lama Karena Ada Sipid Yang Menyambut Dan Diki Kali Ini Langsung Ditutup Begitu Saja Ninja U Elite Harus Tumbang Dan STMSC Empat Poin Kali Ini Wow 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 Kali Ini Mulai Disusul STMSC Walaupun bermain Dengan Tiga Angkota Tapi Mereka Tidak Bisa Diremehkan Kawan Kawan Ini adalah Hal Luar Biasa Pastinya Dari Dari Serang Okto Salan Hati Udah Mulai terdengar Nah Halannya Maju lagi Sendirian Ini Komunikasinya Maka Bahasa Inggris Jadi Agak Sedikit Sulit Mungkin Kawan Dari Ninja U Elite Karena Halan Juga Mau Ngasih tau Info Mungkin Agak Terbentur Dengan Adanya Bahasa Jadi Kita Masih Belum Tau Isi Dari Ninja U Elite Bermain Seperti Apa Karena Yang Aku Lihat Tadi Halannya Jago Untuk Main Depan Halan Terdepan Nah Kejadian Lagikan Halannya Kali ini Terjatuh Untung Masih Ada Setelah Masih Bisa Dilarut Reviving Kejadian Lagi Alt TV Coba Untuk Datang Memberikan Serangan Kejutan Tapi Masih Belum Cukup Karena Masih Ada Staking Glual Yang Terjadi Keduanya Loom Ada Tembak Yang Masuk Loom Ada Yang Tumbang Kawan Kauan Dari SMS Coba Untuk Menahan Dari Kauan Sipid Ya Ampun Diki Juga akan Segera Datang Tembakan Dari Seorang Dead Berhasil Menemankan Seorang Kinzi Tiga Playar Tersinta Dari STMSC Masih Coba Untuk Menunggu Terlebih Dahulu Menutup Zir Dengaranya Glual Dead Akan Coba Memberikan Tembakan Sipid Coba Dibalikin Begitu Saja Berhasil Berdetek Dan Di Berikutnya 6 4 Posisinya 6 4 Adik Adik Coba 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 Yang belum Subscribe Youtube Bang Bre Juga Boleh Subscribe Dulu Teman Teman Tadi Kita Mulai Di 595 Kalau Tidak Salah Dan Sekarang Udah 603 Ribu Dari Subscriber Bre Gaming Luar Biasa Respect Untuk Komunitas CS Elite Indonesia Yang Benar Benar Meriah Di setiap Battle Of Star Berlaga Laganya Para bintang Masih berlanjut Kali ini Ninja Elite Dengan Keunggulan jumlah Anggota Masih bisa Untuk memimpin Keadaan sementara STMSC Masih belum Menyerah Tembakan Duel Akan terus Berlangsung Di antara Keduanya Dengar Suara-suara Tembakan Liar Yang Nampak Masih Salah Menahan Diri Daudet Berhasil Bertumbang Karena Seorang Aldirisi Insya Juga harus Tumbang Disana Namun Dari sipit Seorang diri Tidak akan bisa Bertahan Tidak akan bisa Kemana-mana Terjebak Nampaknya Di dalam Satu Kuruan Glual Yang dibuatnya Oleh Dirinya Sendiri Benteng Glual Kali ini Masih bisa Nyambut Beberapa Orang Tembakan Dari kiri Dapat Satu Apakah Bisa Menjadi Dua Kali ini Gula Menenai Notaran Juk Baik Satu Jangan Sudah Berlakukan Tapi Selesai Begitu Saja Ninja Elite Menyusul Ketertinggalan Membuat Scar Menjadi Satu Sama Survivor Oke Satu Sama Dari skor Yang ada 74 74 Gokil Di tiktok Banyak yang Bener 74 Prediksi Apa kalian Dari masa depan Apa kalian Kalian semua Dari masa depan Yang prediksi Bener Sama